Intro Salam Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Derman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya Pasal 61 ayat yang pertama demikian Berat Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah memutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjahat demikian Saudara Saudari Yesaya tampil sebagai hamba Tuhan sebagai Nabi yang memberi kabar kesukaan kabar baik kepada orang-orang Yehuda yang telah keluar dari penjajah Mesir menuju kepada Kanaan Sesudah mereka sampai di Kanaan ternyata apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka harapkan tidak sebanding dengan kenyataan Oleh sebab itu ketika mereka sudah keluar dari keterbuangan itu mereka seolah-olah mengalami keputus asaran Sehingga ada sebutan yang mengatakan mereka disebut sebagai orang-orang yang remuk hati Mereka yang terpenjara dan berbagai persoalan yang mereka hadapi Untuk itulah Yesaya tampil dengan menyatakan bahwa roh Tuhan Allah ada pada Itu artinya bahwa Allah itu sendiri yang datang Tuhan itu sendiri yang datang melalui rohnya menaui kehidupan hambanya yaitu Yesaya untuk menyatakan bahwa sungguh-sungguh Allah mengasihi mereka Jikalau selama ini mereka tertuang oleh karena keberdosaan mereka Tetapi ketika mereka kembali kepada Tuhan Maka Tuhan itu sendiri yang membawa kelepasan dan menghiburkan mereka Maka pertanyaannya dalam konteks zaman ini Siapakah yang remuk hati? Siapakah yang terpenjara? Siapakah yang butuh penghiburan dan kabar baik? Jawabnya adalah Begitu banyak orang yang ada di sekitar kita Barangkali di tengah-tengah rumah kita Di lingkungan dimana kita tinggal Atau mungkin di lingkungan tempat kita bekerja atau berusaha Yang butuh kabar baik Butuh kabar pengharapan kepada mereka Maka siapakah yang akan yutus Tuhan kepada mereka? Tentu jawabannya adalah saya dan lain-lain Kita semua adalah sebagai perpenjangan tangan Tuhan Untuk menyatakan kabar baik Menyatakan inti kesukaan Menyatakan penghiburan Supaya mereka tidak remuk hati Tapi supaya mereka tinggal di dalam pengharapan Oleh karena imannya kepada Yesus Bahkan Yesus sendiri pernah Mendefinisikan dirinya Sebagai orang-orang yang remuk Sebagai orang-orang yang terpindas Sebagai orang-orang yang lemah Maka ketika Yesus pernah berkata Ketika engkau melakukan Hal baik kepada salah seorang Kepada orang-orang yang mengalami Keterpurukan itu Maka engkau melakukan Hal yang dibikin juga kepada Saudara-saudara Yesus begitu dekat dengan orang-orang yang menderita Yesus begitu dekat kepada orang-orang yang Tawar hati dan remuk hati Maka kabar kesukaan harus kita sampaikan kepada dia Dan kabar kesukaan itu sendirilah Yesus itu Sehingga ketika kita percaya dan menyimani Yesus itu Maka sesungguhnya kehadiran kita adalah Membawa injik kesukaan Membawa kabar sukacita Supaya setiap orang yang berjumpa Bergaul dengan kita Menerima penguatan Menerima pengharapan Oleh karena Tuhan itu sendiri telah berdiam Dan tinggal di dalam diri kita Untuk itulah Kalau HKBP membuat visinya Supaya engkau menjadi berkat bagi dunia Maka HKBP adalah saya Adalah anda Kita semua adalah HKBP HKBP adalah bagian dari integral Dari seluruh perjalanan kehidupan dunia ini Maka kemanapun kita Dimanapun kita sedang berkarya Ataupun bekerja Biarlah itu menjadi kabar kesukaan Kabar kekuatan Kabar membawa pengharapan Bagi setiap orang Yang sedang mengalami keterburukan Ketertawanan Bahkan ketertindasan Karena itu Biarlah saya Anda kita semua Pergi Menyatakan Injil kesukaan itu Karena demikian lagi Kita dipanggil Dan Tuhan sudah membenarkan kita Tuhan sudah lebih dulu Memberi kekuatan kepada kita Dan memampukan kita Karena itu tidak ada alasan lagi Bagi kita Bahwa dia tidak tinggal Dan berdiam Di dalam diri kita Selamat berbuat baik Selamat berkarya Tuhan Yesus Amin